Walaupun kalian tidak menyukainya, Mobile Legends ternyata adalah game mobile-mobile yang e-sportnya bisa dibilang berhasil jika dibandingkan dengan saingannya. Mobile Legends memang sering disebut sebagai game Asia Tenggara, tapi Moontoon sepertinya ingin game ini menjadi lebih dari Asia Tenggara, dan sekarang adalah kesempatan terbaik mereka. Selamat datang di e-sportsting. Kemarin kita baru saja menyaksikan pembagian grup turnamen M4, sebuah turnamen terbesar dari e-sport Mobile Legends yang akan dilaksanakan di Indonesia bulan Januari nanti. Pada acara ini, kita bisa melihat berbagai tim ditentukan grupnya dan mempersiapkan diri untuk mulai berlatih. Masih dari acara yang sama, Martinus Manurung, selaku bisnis development manager Moontoon untuk daerah Indonesia, sempat mengatakan kalau Moontoon sangat berharap untuk bisa memasukkan lebih banyak tim dari berbagai dunia untuk bermain di turnamen Worlds ini. Dikutip dari Revival, beliau mengatakan kalau ke depannya Moontoon akan terus melihat pasar atau region mana lagi yang bisa mereka tingkatkan. Beliau juga mengatakan kalau Moontoon berharap turnamen M-series ini bisa seperti Piala Dunia, yang di mana mereka bisa mendatangkan 32 negara sekaligus. Terakhir, ia sempat mengatakan juga kalau untuk sekarang negara Cina masih disimpan untuk jangka panjang. Dan pastinya mereka akan memberikan informasi lebih lanjut ketika waktunya sudah tiba. Pernyataan ini tentu menarik untuk dibahas karena menurut kita, sekarang adalah waktu yang paling pas untuk Moontoon mulai melebarkan sayapnya ke luar wilayah Asia. Kenapa? Kita semua tahu kalau Riot sudah menyerah untuk mengembangkan e-sport Wild Rift di Benua Barat. Begitupun juga dengan Tencent dan Arena Ovalornya. Dua game saingan terbesar mereka secara bersamaan telah menyerah untuk membangun e-sport di luar Asia. Yap, memang benar Honor of King bisa jadi game mobile-mobile baru yang e-sportnya bisa diterima di sana. Namun hasilnya juga masih kurang jelas. Gamenya saja bahkan belum dirilis secara global, terlepas dari turnamennya yang sudah dimulai duluan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh Moontoon dari kesalahan Riot atau Tencent dalam masalah ini. Dan jika ada developer yang pandai melihat dan belajar dari kesalahan developer lain, kita yakin Moontoon adalah salah satunya. Untuk kawasan Asia sendiri, Mobile Legends sangat berkembang e-sportnya, terutama untuk Asia Tenggara. Moontoon juga sudah mulai membuka MPL di MENA dan Brazil, walaupun hasilnya kurang bagus jika dibandingkan dengan SEA. Namun, bukan berarti mereka harus menyerah juga. Jika mereka punya rencana yang bagus dan eksekusinya juga pas, kita tidak akan terkejut jika sebentar lagi MPL NA atau EU akan diumumkan. Belakangan ini ada rumor yang beredar juga, di mana untuk musim depan MPL Brazil, sepertinya mereka akan mendapatkan suntikan organisasi baru. Sumber ini berasal dari sumber yang sama dengan pembagian informasi perang dingin antara Garena dan Tencent. Jadi kalian bisa cukup percaya dengan beritanya. Bukan cuma Brazil, regional Latam sendiri sudah cukup akrab dengan Mobile Legends, dan akan sangat disayangkan jika Moontoon tidak memanfaatkan hal tersebut. Sedikit demi sedikit, mereka bisa mulai merambat ke bagian atas atau NA. Sedangkan dari MENA, mereka bisa mencoba untuk merambat ke EU atau CIS. Tugas ini memang sangat sulit untuk dikerjakan, lihat saja mereka yang sudah-sudah. Namun sekali lagi, menurut kita sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi Moontoon jika mereka memang benar ingin meramaikan rana e-sport Mobile Legends secara global. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah keputusan Moontoon untuk mulai merambat ke regional lain adalah hal yang tepat? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game sayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!